Ketika Nabi Yunus A.S. ada dalam perutikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perutikan apa? Dikan paus. Tapi ketika dikeluarkan bahasa Qur'annya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus. Tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedangnya lakukan. Buka Qur'an surah ke-21, ayat 87-88. Masuk ke perut ikan paus, tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gom. Apa itu gom? Gom itu secara singkat awan gelap yang menaungi. Gommun. Orang Arab menggunakan kalimat gom pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap. Pengap. Lelah. Capek. Apa yang harus dikerjakan? Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus A.W.